Intro Ngobrol soal gitar dan kita undang tamu-tamu dari berbagai genre yang berbeda Yang berikut ini kita akan undang seorang pemain gitar juga Bahkan dia guru gitar juga Dari keahliannya memainkan gitar, mengulik gitar, memainkan jari-jarinya Dia sukses menjadi seorang komedian Jadi karyanya sudah dirintis dari awal Dengan main gitar yang bagus untuk bisa jadi komedian Bintang Timur Nama gue Bintang Gue pernah lihat ya buku judulnya Tiga Minggu Jadi Dewa Gitar Ini yang bikin pasti Dewa Mabok nih Iya lah, tiga minggu itu sebentar ya Jakarta, Surabaya itu lebih dari tiga minggu Jalan kaki Sambil, kalau sambil mundur Kalian tau ya, Jimmy Hendrik ya Itu Dewa Gitar Amerika yang udah meninggal Kalau tau dia pasti hidup lagi Dia marah dia Ngapain capi-capi belajar Yang aneh apa Dia belajar gitar pasti bertahun-tahun Tapi nyuruh orang belajar gitar tiga minggu Itu sama kayak dia Sakit berobat ke dokter Tapi orang lain sakit disuruh berobat ke klinik tong-tong Dulu saya kencing manis Setelah berobat ke klinik tong-tong Saya kencing batu Terima kasih Hebat sekali Suaranya merdu banget Jari-jarinya tuh Suaranya tuh bagus Tadi pas nyanyi Tadi apa Nada-nada tinggi Ini fokalnya Bener-bener Ya image-nya memang kalau gitaris Itu katanya rambutnya harus gondrong Emang bener ya? Enggak Enggak Lagi kok gondrong? Baru tadi pagi Oke Bintang Dapat informasi Katanya nih Ketika bukan ngajar di tempatnya Mas Purwak nih Ajar gitar Tapi dipecat kan ya? Alasannya? Enggak, waktu kan Itu apa Ijin syuting sebulan Comic 8 ya? Tapi gue Enggak masuknya 3 bulan Sebulan-bulan keempat Udah diisi orang Ya iya Bintang film bebas ya Artis-artis Nanti kalau misalnya harus memilih karir Antara gitaris Sama jadi seorang komedian Pilih mana? Sekarang yang duitnya banyak Komedian Tapi kalau gitaris Lebih banyak duitnya Saya pilih gitaris Masih labil Tergantung duit ngocor Bener Ini kan gitaris-gitaris sebenarnya beda cara menikmati Lihat orang main gitar Dari idolanya masing-masing Oke sekarang kita tanya nih Kalau dengar orang main gitar itu sukanya gitaris yang bagaimana sih? Saya suka yang biasa aja sih Maksudnya Musopan gitu Jangan terlalu jago-jago gitu mas Karena kalau saya melihat terus pingin Takutnya gak bisa ngikutin Oh gitu Jadi seringan biasanya jadi Oh gampang nih RT4 oke saya ikutin gitu aja Bukan ngikutin gitar Yang ngikutin orangnya Kok lu copet apa? Oke kita Kita tanya yang bagian yang normal aja deh Iya bener-bener Jadi setelahnya gimana? Kalau aku sih Yang penting ini ya apa Tone ya Jadi tone Karakter Jadi Kadang Main cepat Atau main Skill itu Bisa dilatih Tapi Apa namanya Tone Dan apa namanya Karakter permainan Segala macam Itu yang memang Sedikit ada giftnya juga Oh gitu Siapa yang menurut mas Piyu Punya tone khas? Kayak Jimi Hendrix Terus Banyak sih Kayak Brian May Satu nada pun kita tahu Bahwa itu adalah si Brian May Atau itu Jimi Hendrix Oh gitu Jadi maksudnya tanpa harus Dia main cepat-cepat Eddie Van Allen Dia punya sound sendiri Dan segala macam Sound Tone Dan karakter itu Yang memang Tidak bisa mudah Untuk didapatkan Iya Eddie Van Allen Emang dia punya sound sendiri Kalau si Bintang ini masih nyewa Kalau Fidi Kalau saya Lebih ke passion If you can feel their soul Then it feels good You know It's When you know The musician is playing And they feel it Like It makes a difference Gitu It makes a difference Kebawa di suasana yang berbeda Yeah You know It's like when you see Santana play Or something You know Suasana seperti Di dalam gitarnya Santana Gitu langsung ke bawah Gitu ya Anyut gitu ya Anyut Tiba-tiba udah sampai ke Pembuangan Anyut terus ngambang Tadi gini ceritanya Ini menge-spanyol Ini kita terjemahin dulu Oke ternyata Menjadi seorang gitaris Itu tidak mudah Karena apa Bebannya juga berat Menjadi seorang gitaris Contohnya Ini adalah atraksi panggung Yang mungkin menjadi Sesuatu yang Humor buat kita Dalam menyaksikannya Mari kita lihat tayangan Ini dia Jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn-jn itu kan kejadian-kejadian aneh di panggung pernah enggak masing-masing mengalami kejadian yang memalukan bintang lalu manggungnya melawat sih pernah lu manggung panggil gitar kesalahan ya pernah sih eh waktu itu apa ya gara-gara panik jadi kita udah apa udah udah siap ternyata belum dicolokin dong bingung aja gitu ternyata nggak bunyi gara-gara belum dicolokin itu aja waktu 17-an yang waktu kapan enggak enggak bukan apa tuh 18-an jadi nggak nyala ya jadi nggak saking paniknya naik semua diputer-puter ternyata belum dicolokin ya masih waktu baru-baru naik pertama kali itu itu jaman-jaman SMA apa udah segede gini ini malu-maluin kalau emang segede gini enggak sih itu SMA kelas 2 dah kelas 2 ya gitu ya emang jadi dari kelas 2 aja udah malu-maluin gitu ya belum belum kelas 3 baru-baru kalau dia malu-maluin dia pas kelas 3 kalau Mas Piyu pernah satu kali main di Surabaya serius penontonnya serius terus gue main gitar terakustik jalan sambil mundur-mundur nyata di belakang ada speaker monitor kan geplak gue jadi gue karena gue apa Tengshin kan gengsi jadi gue tetep aja kayak menikmati gitu pada benang sakit sambil-benang gitu ya kesannya rock and roll gitu ya abis tiduran geplak padahal ngejeplak, malah udah ngejeplak kasih pernah? enggak separah mereka sih you know so emm cuman pas saya masih high school kan kita sering masih main underground tuh you know stagenya gak ada jarak dengan audiens terus karena orang dorong-dorong moshing gitu the mic fell on my mouth like oh, and it fell gue ketika kena bulut itu mic aja gak masuk kan enggak ada cetakan mic disini, ke galis garis nah, bicara soal tamu kita, ini tamu-tamu kita ini namanya aneh-aneh semua Bintang, nama asli bukan tuh? nama asli nama aslinya apa? Bintang Timur oh beneran nama asli, tapi kalau dipanggung pake nama apa? Bintang Timur juga oh gitu Mas Piu itu nama panggilan atau nama asli? panggilan nama asli? nama aslinya Satrio Yudi Wahono gak ada Piu-Piu ya kenapa gak gitar namanya? Wahono, Wahono nama Piu itu aku ubah semenjak aku pertama kali bisa main gitar terus nyanyi di depan kelas nyanyi di depan kelas, waktu itu kelas 2 SMP aku nyanyi lagunya Duren Duren waktu itu A View To Kill A View To Kill A View To Kill akhirnya dari kata Viu itu panggil Viu, Viu akhirnya jadi Piu oh awalnya Viu apa? Viu oh Viu ya kan di Surabaya kalau Vidi? Vidi, my name Vidi ya seperti, you know, I was talking with you guys before salah satu influence saya, Lynyrd Skynyrd fan dari early 70s ya, 70-an and ada temen dia suka panggil saya like this nickname terus dia bilang bagaimana kalau kita coba acak you know, namanya seperti Lynyrd Skynyrd jadinya Vidi Levere tapi Vidi ada artinya sama Levere ada artinya itu kata tapi yang diacak it's a secret oh rahasia nama asli? my, oh Tasha Tasha kalau ketemu orang Sunda takut ntar dipanggilnya Lier iya iya beda kan kayak Piu kan gara-gara ketemu orang Cimahi itu pasti oh Piu ini manggung di Sunda dipanggilnya tuh Vidi Leer nanti tapi itu nggak pengen ganti nama? nggak ada lah, itu pemberian orang tua oh pemberian orang tua oh pemberian orang tua? anak baik ya? nggak juga anak bandel tapi sombong rupanya ya di scene yang berikutnya kita akan ajak mereka bermain-main dengan sebegit challenge dari Tunecho seperti apa dalam mereka bermain gitar dan kemana-mana hanya di Tunecho